Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Di video kali ini aku mau bagikan tips Bagaimana caranya rumah kita itu selalu bersih dan juga rapih Disini aku mulai dari kaca dulu ya teman-teman Nah yang kita butuhkan ketika membersihkan kaca adalah cairan pembersih Kemudian lap yang bersih yang punya daya serap tinggi Membersihkan kaca ini harus rutin Apalagi yang rumahnya deket jalan Cepat banget itu berdebunya Nah kalau aku sendiri jadwalnya biasanya seminggu sekali Paling telat 2 minggu 1 kali Ya agar kaca itu lebih terawat ya teman-teman Karena memang kalau memang jarang di lap Kaca ini bisa jamuran Setelah jamuran nanti bakalan ada keraknya juga Nah kalau udah berkerak itu makin susah untuk membersihkannya Nah kalau misalkan kita rajin membersihkan kaca secara berkala Itu akan memberikan kesan rumah kita itu bersih dan juga rapih Nah bukan itu saja ya teman-teman Kalau misalkan kacanya kita bersih Maka cahaya matahari itu bakalan tembus ke dalam rumah kita secara sempurna Dan itu sangat bagus sekali untuk kesehatan kita dan juga keluarga Cara membersihkan kaca ini cukup mudah Kita tinggal semprotkan aja cairan pembersih seperti ini Nah kalau misalkan tidak ada teman-teman bisa menggunakan sabun Ditambah lagi dengan cukak makan dicampur air Nah itu juga cairan bisa membersihkan kaca Dan ketika membersihkan kaca itu memang sebaiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari Supaya mataharinya itu tidak terik Kalau misalkan mataharinya lagi terik-teriknya Maka si cairan yang kita semprotkan ke kaca itu bakalan cepat kering teman-teman Dan kalau cepat kering itu biasanya akan meninggalkan noda-noda putih di dalam kaca Nah kalau aku sendiri membersihkan kaca ini cukup simple Cukup menggunakan lap kemudian semprotan kayak gini Semprotannya juga tidak perlu yang mahal-mahal ya teman-teman Bisa cukak makan juga itu lebih bagus Dan supaya mendapatkan hasil kacanya itu benar-benar bening Kita membutuhkan dua lap Lap yang pertama kita basahin menggunakan air pembersih Nah lap kedua itu lap yang kering Kalau misalkan teman-teman punya masalah dengan kacanya itu yang sudah berjamur Kemudian sudah berkerak juga karena memang lama tidak dibersihkan Nah bisa menggunakan cara yang pertama itu menggunakan air soda Air sodanya itu bisa dari baking soda atau dari apa saja Nah caranya itu tinggal kita siramkan air sodanya itu ke permukaan kaca Kemudian bersihkan dengan air yang memiliki teksturnya itu yang lembut kemudian menyerap Biasanya kalau aku sendiri menggunakan dari kaos Kaosnya itu dari kartun ya teman-teman Nah kalau misalkan belum bisa hilang juga menggunakan cara yang pertama Kita bisa gunakan cara yang kedua Nah cara yang kedua itu cukup dengan bahan-bahan yang sederhana Yaitu dengan pasta gigi atau odol ya teman-teman Nah kalau aku sendiri ini paling sering menggunakan pasta gigi Untuk menghilangkan jamur yang ada di kamar mandi Sama saja sih untuk menghilangkan jamur di kaca juga ternyata bisa menggunakan pasta gigi Caranya itu mudah tinggal dioleskan pasta giginya pada area kaca yang terkena jamur Atau yang sudah berjamur yang berkerak tadi ya teman-teman Kemudian ditunggu saja beberapa saat Sehingga pasta giginya itu menempel dan permukaan kacanya itu menjadi kering Kemudian bersihkan dengan air tentunya Setelah itu dielap Nah kalau cara yang sudah pernah aku praktekan Yaitu menggunakan cuka Cukanya itu jangan dicampur sama air Langsung saja cuka Mau cuka makan ataupun cuka yang asli gitu ya teman-teman Cuma kalau menggunakan cuka itu Baunya benar-benar menyengat Kalau misalkan tidak dicampur Tapi cara seperti itu tuh benar-benar ampuh ya teman-teman Walaupun menyengat Setelah kaca semuanya bersih Sekarang aku beralih untuk membersihkan di bagian ruang tamu Kalau untuk membersihkan ruang tamu ini Karena memang sudah rutin setiap hari dibersihkan Jadi tidak terlalu sulit ya teman-teman Aku cuma membersihkan dan mengelap mejanya saja Kemudian merapihkan bantal-bantalnya Setelah itu aku juga membereskan yang namanya karpet di bawah itu Karena memang setiap hari tuh ada aja debu yang nempel Nah jadi teman-teman rumah yang rapih dan bersih itu Dimulai dari kebiasaan yang bersih Jadi tergantung pemiliknya Jangan menyalahkan anaknya banyak atau tidak Menurut aku anak itu jangan dijadikan alasan Nah ketika kita sudah memiliki kebiasaan untuk selalu berbersih Maka kita itu tidak akan menunggu Sampai rumah kita itu terlihat berantakan Seperti kapal pecah baru merapihkannya Kebiasaan berbersih ini memang harus terus menerus ya teman-teman Tapi bukan cuma dilakukan oleh kita saja Seluruh anggota keluarga juga memang harus berperan di sini Walaupun kedengarannya itu simple ya teman-teman Cuma beberes rumah kayak gitu Tapi itu tuh memerlukan strategi Nah kalau aku sendiri memang rutinitas bersih-bersih ini Aku bagi dalam beberapa waktu Rutinitas pagi, rutinitas siang Kemudian ada juga rutinitas bersih-bersih malam Sehingga kalau dibagi-bagi seperti itu Kita pun tidak bakalan terlalu kecapean gitu teman-teman Apalagi kalau misalkan bersih-bersihnya itu dilakukan setiap hari Maka aku jamin rumahnya itu Tidak bakalan terlalu yang kotor yang berantakan Atau yang kotor yang berkerak Nah di ruang tamu ini memang aku usahakan Untuk sesimpel mungkin Tidak menyimpan banyak benda di sini Karena aku punya anak kecil Jadi teman-teman ketika kita memiliki anak kecil Memang sebaiknya kita itu jangan terlalu menumpuk-numpuk barang Apalagi misalkan untuk koleksi-koleksi Takutnya pecah ataupun dimain-mainin sama anak-anak Dan biasanya walaupun tidak memiliki anak kecil Kalau misalkan kita punya koleksi yang terlalu banyak Itu akan susah sekali menciptakan rumah yang rapi dan bersih Makanya kalau misalkan kita sudah punya barang-barang Itu sampai dobel-dobel ya teman-teman Sebaiknya dikasih ke orang atau dijual saja Yang penting semua itu keluar dari rumah kita Contohnya kita sudah punya tipi Kemudian beli lagi tipi yang baru Nah tipi yang lama itu sebaiknya dikeluarkan saja dari rumah Atau kita sudah punya kursi Karena memang kita melihat model yang baru Kemudian kita beli misalnya Nah yang lama itu memang sebaiknya dikeluarkan saja dari rumah Supaya rumah kita itu tidak sesat Nah kalau aku sendiri memang ini perabotan dari pertama kali Aku pindah ke sini sampai sekarang itu belum ada yang diganti-ganti gitu teman-teman Kalaupun misalkan rusak Contohnya seperti kursi yang ada di dalam rumah aku Di ruang keluarga itu kan sudah rusak Nah itu supaya tidak ganti kursi Maka aku ganti covernya saja Kayak gitu teman-teman Sama seperti kursi makan Nah kursi makan itu sudah pada sobek-sobek Nah aku cuma mengganti covernya saja Setelah tadi dari ruang tamu Kemudian aku tidak langsung nyapuin ke teras ya teman-teman Di sini aku membersihkan dulu bagian pekarangan rumah yang ini Karena memang tempat ini itu Kalau misalkan kita mau ke sini Harus meloncati dulu tembok yang ini ya teman-teman Jadi ruangannya itu menyempit gitu Sehingga tidak ada jalan ke sini Nah ini suasana masih pagi-pagi Makanya di rumah itu tidak ada siapa-siapa Anak-anak aku pada sekolah Cuma ada si bungsu Nah ini suami sudah mau berangkat Dia itu mau lihat dulu ke pondok pesantren di atas Karena memang di sana masih ada yang kerja Nah ini lanjut Aku membersihkan bagian teras depan Untuk meja ini teman-teman Banyak yang nanyain katanya beli di mana Nah aku sendiri ini bikin ya teman-teman Waktu dulu waktu bikin rumah ini tuh Kayu-kayunya itu beli Kemudian kusennya itu bikin sama tukang Nah banyak sisa Sisaannya itu aku bikin meja Kemudian bikin juga kitchen set yang ada di dapur Jadi ini seragam Kayunya itu sama Nah kalau untuk kursi ini Aku beli di Lajada Cuma tidak tahu tokonya tokoh apa Karena memang dibeliin sama saudara Kursi ini tuh akhir-akhir ini Suka ditidurin sama si emeng ya teman-teman Jadinya banyak sekali Disini bulu-bulu kucing Makanya aku bersihin aja Sampai ke dalam-dalamnya Seperti itu Nah sebenarnya aku tuh gak melihara kucing Cuma banyak banget kucing-kucing yang suka datang ke rumah Numpang tidur ataupun makan Aku itu sengaja aja gak melihara kucing ya teman-teman Pokoknya kucing-kucing yang datang ke rumah Aku kasih makan kayak gitu Mereka tidur ya aku biarkan Ada ya teman-teman yang nyaranin Katanya bunda melihara kucing aja Nah bukannya gak mau gitu melihara kucing Nah anak aku aja banyak gitu teman-teman Takutnya kalau misalkan aku melihara kucing Nah takutnya nanti malah gak keurus Alhamdulillah walaupun gak dipelihara Kucing-kucing itu pada datang sendiri ke rumah aku Nah ini lanjut aku nyapu di bagian teras depan Untuk bagian teras depan ini memang lumayan luas ya teman-teman Disini juga tempat anak-anak waktu malam mengaji Jadi lebih luas gitu Apalagi kalau misalkan gak ada mobil Jadi makin terlihat luas banget Untuk menyapu teras yang atas sama teras yang bawah itu Biasanya aku bedain sapunya Jadi untuk teras bawah itu Sapu yang khusus ya teman-teman Itu dipakai untuk di luar aja Karena memang yang bagian ini Suka naik sendal ini ke atas Motor juga naik ke atas Kita kan gak tau ya teman-teman Motor atau sendal itu Pasti nginjek yang kotor-kotor atau yang najis Tapi kalau untuk bagian atas Sapunya itu khusus untuk bagian dalam rumah aja Nah beginilah teman-teman Di depan rumah aku itu langsung nempel ke jalan Tapi tenang aja ini bukan jalan raya Tapi cuma jalan gang gitu ya Masih aman karena memang Ini tuh jalannya buntu Masuk gang gitu ya Jadi yang masuk kesini itu cuma orang-orang sini aja Orang luar itu jarang masuk ke dalam gang ini Nah selanjutnya agar rumah kita itu selalu bersih dan rapi Jangan lupa juga kita empel setiap hari ya teman-teman Gunanya ngepel ini untuk menghilangkan debu-debu yang nempel Jadi kalau misalkan teras kita udah dipel Itu rasanya enak banget Kalau diinjak Tapi cara ngepelnya juga harus benar Kalau misalkan cara ngepelnya salah Bukannya bersih Malah jadi burem ke keramiknya Kalau aku sendiri memang setiap kali setelah ngepel Si lapnya itu selalu aku cuci Jadi ketika digunakan itu Lapnya ini dalam keadaan bersih Kalau misalkan teman-teman punya empelan yang terlanjur direndam semalaman sampai bau Jangan mengkhawatir Teman-teman bisa kembalikan wanginya itu dengan cukak makan Bisa direndam aja cukak makan Kemudian dicuci pakai sabun atau deterjen biasa Atau pas nyucinya itu kita gunakan soda kue itu juga sama Bisa membuat empelan kita yang udah bau tengi itu bisa kembali wangi lagi Nah sama halnya seperti sapu Aku juga membedakan antara empelan yang untuk atas Dan juga area yang bawah ya teman-teman Nah karena taman aku ini seolah-olah terkotak-kotak itu ya teman-teman Jadi ada jarak antara taman yang satu dengan taman yang ini Karena pekarangan rumahnya itu yang terbatas Jadi membersihkannya pun terpotong-potong Tadi setelah aku membersihkan teras baru sekarang ini membersihkan taman yang sebelah kolam Di bagian sini tuh jarang ada sampah-sampah plastik Cuma ada sampah-sampahnya itu dari daun-daun yang kering Ini udah lama banget gak aku sapu di area dalam ini ya teman-teman Sampai-sampai daun keringnya itu banyak banget Nah untuk daun keringnya juga gak aku buang Karena sayang banget kalau dibuang Biasanya aku masukin aja ke dalam karung Dicampur sama pupuk-pupuk kompos yang udah aku bikin dari berbulan-bulan yang lalu Nah untuk sampah-sampah plastik aku pisahin itu di dalam kotak yang warna coklat ya Ini juga ada sedikit sampah jadinya aku masukin aja ke situ Ini lanjut aku ngepel teras yang bawah Aku gunakan empelan yang berbeda ya Ini khusus untuk daerah ini aja Nah ini karena di rumah gak ada temannya Jadi si bungsu itu suka ngikut-ngikutin aku terus ya teman-teman Dan menurut aku anak bungsu itu lebih anteng kalau misalkan di rumah sendirian Dia itu gak jerit-jeritan perebut-rebutan gitu ya Kalau di rumah sendirian paling juga dia nonton TV Atau kalau enggak dia main-main sendiri Nah untuk keamanan biasanya semua pintu itu aku tutup Aku kunci aja Apalagi yang gerbang depan sama gerbang yang pinggir itu ya Karena takutnya dia kabur Nah Alhamdulillah ini adalah hasil rumah aku setelah dibersihkan Rumahnya itu udah rapih dan juga bersih ya teman-teman Terima kasih yang sudah nonton video aku Dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh